Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore Ketemu lagi teman-teman Mudah-mudahan sore hari ini Teman-teman semua dalam kondisi Sehat walafiat dan urusannya lancar ya Seperti biasa Saya sore hari ini kita sambil santai-santai Saya mau bicara mengenai Tank calibration Kemarin kita sudah bahas mengenai Plat kapal datar Kemudian sudah kita bahas Mengenai pembangunan kapal itu harus Bekerja tim Sebenarnya bukan hanya pembangunan kapal saja ya Semua pekerjaan yang memerlukan Yang bisa dikerjakan banyak orang Itu sebaiknya bekerja secara tim Bagaimana bekerja secara tim Ya saling komunikasi ya Dan sore hari ini saya berada di Cafe Aming Teman-teman kalau ada mampir ke Pontianak Boleh datang ke cafe ini Cafe ini cukup rame ya Saya tunjukkan sekilas Sekililingnya Jadi sangat rame sekali Apalagi ini malam minggu ya Cuma saya disini tidak sampai malam Mungkin sebelum mahrib Saya akan balik Karena disini ya Seperti yang teman-teman lihat Banyak sekali anak-anak muda Yang nongkrong ya Saya disini cuma Nongkrong sebentar Dan sambil saya nunjukkan Bagaimana proses membuangan Pembuatan tank table sebuah kapal Sudah banyak Pembuatan tank table sebuah kapal Yang saya kerjakan Dari mulai kita ngukur ke kapalnya Kemudian ada tabelnya yang lama Jadi kita tinggal Ketik ulang dan menambahkan Beberapa komponen yang disyaratkan oleh Pertamina Soalnya kadang-kadang Bukan kadang-kadang ya Kebanyakan kalibrasi yang saya bikin Itu untuk kapal-kapal yang disewa oleh Pertamina Dan Pertamina punya standar Punya standar Nanti akan saya tunjukkan Standarnya apa aja Tank table yang disyaratkan oleh Pertamina Sekaligus nanti akan saya bahas Ya sedikit lah Tentang apa tujuannya Dari persyaratan Pertamina itu Ya Selamat menyaksikan Mungkin sebelum saya masuk Ke lebih dalam lagi Tentang tank table ya Teman-teman disini Mungkin ada yang awam Kalau untuk teman-teman Yang biasa kerja di kapal sih Pasti sudah sangat familiar sekali Apa itu tank table Apa itu tank calibration ya Jadi kita membuat tank table itu Tujuannya yaitu Untuk mengetahui Kapasitas Cairan di dalam Tangki kapal Jadi maksudnya Tangki kapalnya tingginya 3 meter Waktu kita sonding Waktu kita sonding Itu berapa meter Nanti dari tank table itu Nanti kita bisa mengetahui Kapasitas atau volume Dari tangki itu Dan perlu teman-teman tahu Metode pengukuran tangki di kapal Itu macam-macam Macam-macam metodenya Dan juga Macam-macam alatnya Yang sering saya Bikin itu Dia pakai sonding Tapi kebetulan Pakai sonding tip ya Karena ada Inage dan ada Outage Ya Inage itu diukur Ketinggian cairanya Misalnya Tangkinya tingginya 5 meter Ketinggian cairanya 4 meter Itu diukur 4 meter itu Disitu dilihat di tank table-nya Tapi ada Tank table yang Dia Outage Outage Yang diukur itu adalah Area kosongnya Di atas cairan Jadi waktu kita sonding Dan itu biayanya pakai UT atau MMC ya Kita sonding Itu cuma sampai dari Batas permukaan cairan Sampai di deck Nah itu yang dibaca Misalnya 5 meter Kalau yang tadi kan 4 meter kita tahu cairannya Nah sekarang Kalau misalnya Sisa 1 meter Berarti cairannya Sisa berapa Turun lagi Sisa 3 meter Cairannya atau Volumenya sisa berapa Itu metode pengukurannya Kemudian alatnya ada macam-macam juga Ada yang menggunakan MMC Atau UT ya Kemudian ada yang pakai Sonding tip Yang paling konvensional adalah Pakai sonding tip Semacam meteran gitu Meteran yang lentur gitu Kemudian diturunkan ke dalam tangki Dan sebelum itu Dikasih pasta Kalau dia untuk nyonding air Ya dikasih pasta air Kemudian kalau untuk nyonding minyak Dikasih pasta minyak Jadi itu adalah tujuan Pembuatan tank table Dan metode pengukurannya Mohon maaf ya Mungkin kurang jelas Karena saya tidak suka Ini record screen Jadi saya Rekamkan dari layar laptop saya aja Jadi ini adalah contoh Itu Tank table Atau sonding table Di sini ada Cargo air tank nomor 1 Kemudian kita lihat Sondingnya 1 meter itu Nilainya 68.000 liter Dan seterusnya seperti ini Seperti yang teman-teman lihat itu Kemudian satu lagi Ada trim correction Trim correction ini dibuat Yaitu ketika kapal Dalam kondisi trim Pada saat kapal berlayar Atau pada saat Bongkar muat Kapal tidak selalu Dalam kondisi even kill Even kill itu rata ya Jadi misalnya draft kapal itu Draft marknya dibaca Depan belakang 4 meter Sama-sama 4 meter Itu namanya Even kill Tapi ketika pengaruh Balas Kemudian pengaruh muatan Kadang-kadang kapal itu Mengalami trim Trim Entah trim depan Ataupun trim buritan Tapi kebanyakan Kebanyakan kapal-kapal tanker Itu selalu dia trim buritan Karena dari dasarnya sendiri Awal pada saat kapal itu kosong Dia selalu trim buritan Karena Seperti yang teman-teman tahu Mesin Kemudian komponen Pompa-pompa Semuanya ada di belakang Jadi di bagian belakang kapal Selalu lebih berat Itu yang pertama Yang kedua Tujuannya memang di belakang Dibuat lebih berat Karena Antisipasinya pada saat kapal kosong Diusahakan dia Propelernya tetap tenggelam Kalau misalnya pada saat kapal kosong Dia kondisinya trim depan Akan sangat kerepotan sekali Dan akan sangat banyak buang biaya Karena kapal itu harus Buang dan isi balas Ketika kapal penuh Dia buang balas Ketika kapal kosong Dia isi balas Memang ada kapal-kapal Yang berlayar seperti itu Contohnya kapal-kapal gede ya Yang muatan 100 ribu 150 ribu ton Itu ketika dia draft kosong Itu pasti propelernya kelihatan Dan disitu ada Tangki balas yang Bisa untuk Mengantisipasi ketika itu terjadi Sehingga balasnya diisi Makanya Kadang-kadang sampai Tangki kargo itu Dijadikan sebagai balas Sampai ada aturan Water Balas Management System Atau ODM Oil Discharge Monitoring Itu untuk Buang dan isi balas Ketika kapalnya Harus dibalas Pada saat kosong Supaya propelernya tenggelam Nah Koreksi trim Itu tadi dibuat Untuk mengantisipasi Ketika kapalnya trim itu tadi Kebanyakan trim buritan Makanya disini Saya ambil contoh ya Saya ambil contoh sebentar Nah Saya ambil contoh Yang paling banyak Yang kita hitung itu Yang paling banyak kita hitung Yaitu trimnya Trim positif Trim negatif itu Dia trim ke depan Kalau trim positif itu Dia trim buritan Dia trim negatifnya Kita cuma ambil Satu meter saja Tapi kalau trim buritanya Kita ambil Satu dua dan tiga Nah trim correction ini adalah Untuk mengkoreksi Ketika kapal terjadi trim Ini di tank table Wajib ada Dan tampilannya Selalu beda-beda Ada yang satu halaman itu Ada event kill Dan koreksi trimnya juga Tapi Standar kami Yang kami kerjakan itu Selalu kami pisahkan Antara tank table Dengan koreksi trim Nah Perlekapan tank calibration Selain dari tank table Kemudian trim correction Disitu harus ada Tank capacity plane Saya tampilkan disini saja Sambil saya jelaskan Jadi tank capacity plane ini Oke Apa ini mas? Oh tau crispy ya Oke terima kasih Makanannya datang rek Silahkan Oke Lanjut ya Jadi ini Tank capacity plane itu Bentuknya seperti ini Mungkin agak kecil ya Mohon maaf Agak kecil Jadi disitu menunjukkan Kapasitas Tiap-tiap tangki Ya Tiap-tiap tangki Jadi contohnya ini ada Nomor satu Cargo air tank Kemudian nomor dua Cargo air tank Port dan starboard Framenya ada di frame lima Dan itu harus seperti itu Kemudian kapasitinya Bisa ditampilkan Kapasiti 98% Dan juga kapasiti 100% Nah ini Ini adalah tank capacity Tujuannya apa? Tujuannya yaitu Untuk mengetahui Jadi tidak usah buka tabel Ketika orang mau mengetahui Volume dari kapal itu Atau Tangki itu bisa muat Berapa ribu ton Dia bisa lihat dari sini Dan ini disatuannya liter ya Kapasiti 100% liter Itu dia Hanya melihat ini saja Tank capacity plane Di sini ada dua tangki Yaitu Cargo air tank Dan slop tank Seperti ini Kemudian Kemudian ini Sonding pipe position Yaitu posisi pipa sonding Ya Posisi pipa sonding Dari centerline Dan dari sekat belakang Karena yang paling dekat Karena yang paling dekat Kalau misalnya kamu mau ngambil Satu titik Ya bisa Misalnya dari AP Dari AP Sonding pipenya ke depan berapa Kemudian dari centerline berapa Tapi nanti repotnya begini Ketika ada survei di atas kapal Kamu akan sangat kerepotan Ketika ukuran Sonding pipe position itu Kamu ambil dari AP Maka sebaiknya Diambil dari sekat belakang tangki Jadi tangki itu kan Terdiri dari beberapa sekat Kita ambil dari centerline Untuk jarak Transversalnya Atau kanan kirinya Kita ambil dari centerline Nah untuk jarak long itu Dinalnya kita ambil dari Sekat bagian belakang Atau after ball head Ya Itu kita ukur Seperti contohnya ini Jadi ini adalah Sonding pipe position Dan disitu teman-teman bisa lihat Kalau misalnya Posisi pipa sondingnya Berada di tengah-tengah tangki Ya Di tengah-tengah tangki Selalu saya bikin kapal Itu pipa sondingnya Kalau tangki kargo Saya selalu letakkan Di tengah-tengah tangki Ya Karena apa? Karena disitu Kita tidak perlu koreksi trim Bahkan koreksi trimnya itu Kapasitas 5000 ton kapal Itu kalau saya letakkan Pipa sondingnya Di bagian tengah Dia koreksi trimnya itu Hanya Satuan liter saja Selisih 2 liter Satu liter Dan itu Sangat tidak berarti ya Sehingga bisa diartikan Bahwa Kapal atau tank table Untuk kapal ini Tidak perlu Trim correction Ya Itu ditaruh di tengah-tengah Jadi misalnya Panjang tangkinnya itu 8 meter Kamu taruh di 4 meternya Kemudian lebarnya Di 5 meter Misalnya Kamu taruh di 2 setengah 2 setengah Nah Kemudian contohnya ini Kapal ini tidak ada Koreksi hill Jadi selain koreksi trim Kapal Dongak ke belakang Dan dongak ke depan Ada juga namanya Koreksi hill Yaitu untuk mengantisipasi Kapal dia miring ke kanan Atau miring ke kiri Tapi di kapal ini Tidak ada Dan disini saya jelaskan Karena kapal ini Hanya ada 2 tangki Port dan starboard Tidak ada center Makanya dia bisa saling mewakili Kita tidak perlu Ngasih koreksi hill Karena apa Pada saat dia miring ke kanan Yang tangki sebelah kanan ini Akan ditambah Tapi sebelah kiri Akan dikurangi Jadi Impas gitu loh Jadi nanti Di ujungnya Di totalnya itu Dia nanti pasti akan ketemu Asumsi saya seperti itu Karena ini kebetulan Kapalnya juga Mungkin dimuati Hanya 1 grade saja Bisa saja 3 grade Tapi 3 grade nya itu Kanan kiri Sama Kanan kiri sama Grade nya sama Antara tangki kanan dan kiri Makanya disini Tidak ada Koreksi hill Jadi ini adalah Contoh untuk Sonding pipe position Lalu disini Ada namanya Sonding pipe detail Teman teman bisa lihat disini Disitu judulnya Sonding pipe detail Jadi ini adalah Ukuran ketinggian Contohnya Dia ada 1 tangki Nomor 1 Nomor 1 Cargo air tank port Atau sebelah kiri Kita ukur Kita ukur Dari mulai Yang itu 6704 Ketinggian dari Belmut sampai ke Mendek nya Kemudian dari Belmut sampai Ujung pipa Sonding nya itu Sudah tetap 7584 Dan ini bisa Dijadikan patokan Oleh Marine inspector Ketika ada Marine inspector Datang ke kapal Dan kita mau Mengukur tangki nya Kita pastikan Angka itu dulu Tidak berubah 2 ini ya 7584 Kalau misalnya Yang 6704 Itu mungkin Tidak akan berubah Karena dia itu Adalah ukuran pasti Dan itu ketinggian Ketinggian dari kapal Biasanya Ketinggian dari tangki Tidak mungkin dirubah Tapi kalau 7584 Dan 870 Ini bisa saja Berubah Karena ada Banyak cara Mereka dalam Memanipulasi Mereka ini Mohon maaf ya Untuk kru kapal Yang notabene Agak negatif ya Pekerjaannya Mereka biasanya Memodifikasi itu Jadi Untuk mengetahui Pipa sonding itu Dimodifikasi Atau tidak Kita bisa ukur ini Patokannya itu Yaitu angka 7584 Kalau dia berubah Sangat signifikan Misalnya sampai 10 cm 20 cm Jangan dilakukan Pengukuran Itu pasti ada Modifikasi di Pipa sondingnya Atau mungkin juga 870 nya itu 870 atau 882 nya itu Ketika dia berubah Pasti dia ada Sedikit modifikasi Jadi ini Dipakai acuan Ketika mau Mengukur tangki Sonding pipe Detail harus selalu Dilihat Untuk dipastikan Minimal Satu Satu deret Angka ini ya 7584 Itu tadi Dipastikan dia Bener 7584 Atau mungkin ada Selisih 1 mili 2 mili It's okay No problem Karena Di bawah mungkin ada Lumpur Atau ketika Platnya deformasi Segala macem Ya Seperti itu Jadi ini adalah Kegunaan dari Sonding pipe Detail Sambil makan ya Nah Yang terakhir Sorry Yang terakhir Yaitu Sangat penting Tapi disini Ditaruh di Mekantar ya Pengantar Di pengantar itu Hanya ada cerita Kancil Seperti ini Yang paling penting Di pengantar itu Adalah ini Nah ini Sample of calculation Saya tampilkan di sebelah sini Juga ya Sample of calculation Di tank table Hasil kerjaan saya Selalu saya kasih link Atau alamat Email saya Dan juga Nomor telepon saya Supaya mereka Yang menggunakan Tank table itu Ketika ada masalah Atau ada pertanyaan Bisa menghubungi saya Contohnya ini Jadi disini ada Sample of calculation Ya Teman-teman misalnya Untuk kru kapal Kebetulan saya lagi Ngerjakan tanker MT Dewayani ya Teman-teman nanti Kalau misalnya Megang tank table Hasil Yang saya bikin ini Kalau teman-teman Bingung dengan Sample of calculation ini Bisa menghubungi saya Bentuknya seperti ini Ya Misalnya di Nomor 1 Kargo air tank P Itu kita ukur 6158 Kemudian draft Bagian depan itu 4 meter Kemudian draft Belakang itu 5,5 meter Artinya dia Trimnya Trim 1,5 meter Nah Yang pertama Yang ingin saya Sampaikan Yaitu di tank table ini Tidak ada Tabel untuk Angka 6,158 Adanya yaitu 6,150 Dan 6,150 Nah Bagaimana cara mencari Ketika kita nyonding Ketemu Angka 6,158 Pakai formula ini Dan formula ini Bisa kalian minta Khusus untuk Teman-teman yang Berlayar di MT Dewayani Ya Untuk video kali ini Ya mungkin aja Nanti teman-teman Ada menemui Hasil tank table saya Dan Sampaian bisa Menghubungi saya Atau mungkin Sampaian kerepotan Di perhitungan ini Sampaian bisa Menghubungi saya Jadi disini contohnya 6,150 Dan 6,160 Yang ada di tank table Kemudian di angka 6,158 Itu kita bisa Langsung pakai formula ini Dia langsung ketemu 3,4,5,2,5,8 liter Kemudian trimnya Yang ada di tabel itu Adalah trim 1 meter Dan trim 2 meter Sedangkan kapalnya Dalam kondisi trim 1,5 meter Sekali lagi Pakai formula ini juga Pakai program ini juga Teman-teman bisa Langsung ketemu Jadi dikuranginya Koreksi trimnya itu Di Minus 4,013 liter Ya Kemudian Final volume Add sounding Di 6,158 Dan trim 3,15 Yaitu 3,4,1,2,3,5 Nanti teman-teman bisa Hubungi saya Untuk saya kasih file excelnya Supaya teman-teman bisa Memudah Untuk menghitungnya Dan ini Mohon maaf untuk teman-teman Yang lain ya Ini khusus untuk Kru kapal MT Dewayani Seperti itu Oke ya Sudah mulai musik-musik Jadi sudah Kurang enak Saya ngomongnya Saya akhiri dulu Video kali ini Kalau misalnya masih ada pertanyaan Silahkan tanyakan di kolom komentar Dan Kalau ada kurang-kurang Dalam penyampaian saya Seperti biasa Sampaikan dengan cara Anda Baik cara Mau ngajak ke laya Atau cara baik-baik Silahkan Ya Terima kasih Sudah menyaksikan video kami Saya Yusjawi ini Dan Saksikan juga tiktoknya Saya akan share di tiktok juga Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa